Didominasi pemain keturunan, legenda timnas Belanda, Giovanni van Bronshorst optimis masa depan timnas Indonesia cerah. Legenda timnas Belanda, Giovanni van Bronshorst menilai masa depan skuad Garuda saat ini sangat cerah. Sebab menurut pemain berdarah Indonesia tersebut, saat ini timnas Indonesia didominasi pemain keturunan yang menjanjikan yang bisa bersinar 2-5 tahun ke depan. Sebagaimana diketahui, Giovanni van Bronshorst merupakan legenda timnas Belanda yang memiliki darah keturunan dari Indonesia. Diketahui, van Bronshorst memiliki garis darah Maluku dari ibunya yang bermarga Sapulete. Jika ditilik lebih jauh, van Bronshorst merupakan anak dari ayah keturunan Indo bernama Viktor van Bronshorst dan ibu bernama Fransien Sapulete yang berasal dari Maluku tengah Saparua. Dengan adanya darah Indonesia yang mengalir di dalam tubuhnya, van Bronshorst menilai kalau timnas Indonesia memiliki masa depan yang sangat cerah dan akan berkembang pesat. Itu semua tak luput karena skuad Garuda dihuni oleh banyak pemain keturunan berkualitas. Melihat sepak bola Indonesia di 2 hingga 5 tahun ke depan, saya kira Indonesia punya banyak potensi dan juga saat ini banyak pemain keturunan, ujar van Bronshorst, dipetik dari BBC Sports. Van Bronshorst pun berharap bisa menjadi bagian dari perkembangan timnas Indonesia suatu saat nanti. Saya harap bisa masuk di dalam bagian dan membantu perkembangan tim nasional Indonesia, tandasnya. Salah satu pemain keturunan yang diinginkan PSSI membela timnas Indonesia, Kenzo Goudmin akhirnya buka suara. Kenzo Goudmin akhirnya mengakui jika saat ini tengah dihubungi PSSI untuk membela timnas Indonesia. Penyerang 22 tahun tersebut mengonfirmasi saat diwawancarai oleh salah satu media Inggris di channel YouTube ESPN Sport beberapa waktu lalu. Mereka mengirimi surat bahwa saya dipanggil untuk main di timnas Indonesia, ujar Kenzo Goudmin. Dan sekarang saya dan agen sedang lihat dokumennya, bagaimana semuanya bekerja, untuk bermain di Indonesia, lanjutnya. Jadi saya pengen main di sana, tapi sekarang kita harus memikirkan semuanya sebelum menentukan pilihan, tambahnya. Saat ditanya mengenai seberapa jauh proses agar Kenzo Goudmin bisa membela timnas Indonesia, pemain Derby County memberi penjelasan detail. Agen saya mencari tahu kabar benarnya di dokumen, jika memang semuanya benar saya akan membicarakan dengan keluarga, ujar Kenzo. Kenzo Goudmin mengaku masih terbuka dengan semua kemungkinan yang akan terjadi kepadanya. Ia juga menyatakan berminat untuk membela timnas Indonesia jika memang dibutuhkan, namun sang pemain ingin memastikan darah keturunannya. Jadi rencana saya terbuka, saya masih muda, 22 tahun, saya melakukan dengan baik, di klub, saya belum tahu karir saya, kedepannya, ucapnya. Saya juga ingin memastikan terlebih dahulu ke keluarga, apakah masih elikbel untuk saya bermain untuk Indonesia atau tidak, tegasnya. Media Australia menyoroti melimpahnya pemain keturunan top Eropa yang bisa dinaturalisasi timnas Indonesia. Fenomena itu membuat skuadron Garuda bisa meningkatkan kekuatan tim dengan cepat. Salah satu media Australia yang membahas hal tersebut adalah VNI Sport. Mereka menyoroti keberadaan pemain keturunan yang mayoritas datang dari Belanda, membuat timnas Indonesia bisa melaju jauh di kualifikasi Piala Dunia 2026. Mengapa Indonesia banyak menggunakan pemain naturalisasi, tulis judul artikel VNI Sport dikutip bola timnas. Proyek naturalisasi terus dijalankan demi timnas Indonesia masuk Piala Dunia. Di bawah kepemimpinan ketua umum PSSI, Eric Thohir, PSSI bahkan lebih gencar memburu pemain keturunan untuk dinaturalisasi. This record was broken when they called up 10 naturalized players for the upcoming two matches against Vietnam in the 2026 World Cup Qualifiers at the end of this month. Rekor dipecahkan saat mereka memanggil 10 pemain naturalisasi untuk dua laga melawan Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 2026, tulis VNI Sport. VNI Sport pun mengulas dalam aspek sejarah bahwa timnas Indonesia dianugerahi banyak pemain keturunan yang di atas kertas siap dinaturalisasi karena sempat jadi jajahan Belanda. Visi PSSI juga tidak terlepas dari faktor sejarah, karena Indonesia pernah menjadi negara jajahan Belanda sejak tahun 1800 hingga kemerdekaannya pada tahun 1945, tulis VNI Sport. Hubungan kedua negara terus terjalin hingga saat ini, termasuk di bidang sepak bola yang banyak pemain keturunan Indonesia tumbuh di sana. Selain itu, melalui Belanda, masyarakat Indonesia juga melakukan migrasi ke negara-negara Eropa lainnya. VNI Sport juga menyeroti strategi PSSI yang menarget para pemain keturunan Belanda dengan level yang tak terlalu mentereng untuk disodorkan tawaran naturalisasi. Sepat bola modern dipenuhi pemain terkenal Belanda keturunan Indonesia seperti Robin van Persie, Giovanni van Bronchorst, Roy Macaay dan Nigel de Jong, serta bintang Belgia keturunan Indonesia Raja Nainggolan, tulis VNI Sport. Namun PSSI mengincar pemain-pemain di kasta bawah karena selain jumlahnya lebih banyak, kelompok ini juga lebih bersedia menerima kebijakan keluarga negaraan tunggal Indonesia, tutup media tersebut. Bukan Martin Paes dan Jens Raffen, media Jepang justru ketakutan jika timnas Indonesia bisa menaturalisasi adik dari gelandang AC Milanti Gianni Ragers, yaitu Eliano Ragers. Nama Eliano Ragers sebenarnya sudah lama disebut-sebut akan dinaturalisasi oleh PSSI. Terlebih lagi, dia memiliki talenta karena telah masuk sebagai pemain utama di tim senior Eredivisie. Eliano Ragers merupakan pemain yang kini berkiprah di Eredivisie atau Liga 1 Belanda bersama PC Zwolle pemain berusia 23 tahun tersebut bisa bermain sebagai gelandang, winger kanan dan kiri. Musim lalu, dia mencatatkan 23 pertandingan untuk PC Zwolle dengan catatan 3 gol dan 1 asis. Pada pekan pertama Eredivisie 2024 hingga 2025 melawan FC Utrecht, Kamis, 8 Agustus 2024, dia bermain sebagai starter selama 90 menit. Sama seperti kakaknya, Eliano Ragers merupakan pemain keturunan Indonesia berdarah Maluku. Oleh karena itu, dia memenuhi syarat dinaturalisasi dan bergabung dengan tim Nas Indonesia. Dengan catatan apik tersebut, bukan tidak mungkin dia masuk proyeksi PSSI untuk dinaturalisasi. Terlebih lagi, PSSI telah menyatakan ada dua pemain keturunan baru yang saat ini sedang diproses. Soal Eliano Ragers, media Jepang, Football Channel ternyata sudah mulai was-was andai benar namanya masuk ke skuad Asuhan Shintayong. Bahkan, mereka menyebutnya sebagai ancaman baru. Jika ia bergabung dengan tim Nasional Indonesia sebagai pemain naturalisasi, ia berpotensi menjadi ancaman bagi tim Nasional Sepak Bola Jepang di masa mendatang, tulis akun Football Channel. Pemain tim Nas Indonesia, Martin Paes terang-terangan mengancam Arab Saudi jelang bentrok di kualifikasi Piala Dunia 2026. Tim Nas Indonesia sudah ditunggu agenda penting pada 5 September 2024 mendatang. Skuad Garuda bakal menjalani dua laga kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Arab Saudi dan Australia. Pertama akan digelar di kandang Arab Saudi, King Abdullah Sport City, kemudian Asnawi Mangkualam CS bakal bermain di SUGBK saat melawan Australia pada 11 September 2024. Jelang bentrokan ini, Martin Paes tak segan menebar ancaman terhadap lawannya, hal itu dengan mengungkapkan target tim Nas Indonesia. Kepada media Belanda, Martin Paes menegaskan bahwa dirinya ingin membawa tim Merah Putih lolos ke Piala Dunia 2026. Saya ingin lolos dari putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia dan lolos Piala Dunia 2026, ucap Martin Paes dikutip dari NSP Sports. Saya akan membuktikan, tim Nas Indonesia akan menjadi ancaman yang berarti untuk lawan yang dihadapi. Saya akan berusaha untuk memberikan yang terbaik untuk tanah air Indonesia, kita akan sapu bersih semua laga di kualifikasi Piala Dunia 2026 kali ini, lanjut Paes. Semoga proses persidangan dapat disetujui oleh FIFA, itu harapan saya, mohon doa terbaik, tegasnya. Berikut adalah profil Yankuba Minteh yang mulai jadi perbincangan di sosial media. Kabarnya Yankuba Minteh merupakan pemain incaran dari Shin Taeyong untuk perkuat tim Nas Indonesia. Saat ini PSSI bersama tim Nas Indonesia sedang gencar mencari pemain keturunan yang bisa perkuat tim Nas. Karena itu nama Yankuba Minteh muncul menjadi solusi, pemain Brickton itu bermain sebagai penyerang dan masih berumur 20 tahun. Dengan usia yang masih muda tersebut, Yankuba dianggap mampu untuk memenuhi ekspektasi Shin Taeyong dan masyarakat khususnya di bidang sepak bola. Yankuba Minteh diketahui memiliki darah Indonesia dari sang kakek yang bertempat tinggal di Indonesia. Hal ini diungkap oleh pengguna TikTok Tim Nas Indonesia mendunia beberapa waktu yang lalu. Yankuba Minteh mungkin akan menjadi penyerang muda Tim Nas Indonesia di era Shin Taeyong, umurnya 20 tahun, sudah cetak 17 gol 13 asis, tulis caption akun tersebut. Penyerang dari Brickton ini pertama kali mengawali karirnya di dunia sepak bola saat bergabung dengan tim junior Udense U19. Selanjutnya Yankuba mulai berkarir dengan membela beberapa Liga Inggris, Newcastle. Namun Yankuba tidak langsung bermain untuk Newcastle, ia langsung dipincamkan klub dari Liga 1 Belanda, Feyenoord. Dan sekarang Yankuba Minteh bergabung dengan klub Premier League, Brighton Hof Albion FC. Karena hal inilah Shin Taeyong digadang-gadang akan menjemput Yankuba untuk bergabung ke Tim Nas Indonesia. Apa mungkin Shin Taeyong berhasil memboyong pemain tersebut masih belum bisa dipastikan. Berikut ini respon ex-Ko PSSI, Arya Sinulinga terhadap kenginan salah satu pemain keturunan yang ingin membela Tim Nas Indonesia. Ada pun pemain yang dimaksud adalah Kenzo Godmin penyerang Derby County yang bermain di Liga 1 Inggris. Bermain di Liga 1 Inggris membuat pernyataan dari Kenzo Godmin mendapat sorotan dari seluruh masyarakat Indonesia. Pemain berusia 22 tahun tersebut memang jadi salah satu nama baru yang paling diinginkan warganet tanah air untuk membela Tim Nas Indonesia. Pemain yang memiliki segudang pengalaman di salah satu kompetisi terbaik di Eropa ini dinantikan untuk membela Tim Nas Indonesia. Untuk membela Tim Nas Indonesia, Kenzo Godmin sendiri harus menempuh jalur naturalisasi terlebih dahulu. Ex-Ko PSSI, Arya Sinulinga, mengaku terbuka dengan peluang untuk menaturalisasi Kenzo Godmin jika ST tertarik. Kemungkinan ini juga terbuka untuk para pemain lain yang memiliki darah Indonesia sesuai regulasi FIFA. Jadi, siapapun yang punya darah Indonesia yang merupakan persyaratan FIFA, PSSI akan terbuka, kata Arya Sinulinga. Saya setiap hari mendengar rumor-rumor pemain keturunan dari teman-teman media, kita nikmati saja. Lanjutnya. Ada orang dem saya, orang tersebut merekomendasi pemain Derby County, Liga 1 Inggris. Namun sang pemain sendiri belum pernah mengontak saya sampai sekarang, saya masih menunggu, terang Arya. Banyak pemain keturunan yang menyatakan ingin bela Tim Nas Indonesia, tapi kita butuh pemain yang serius, tegas Ex-Ko PSSI. Naturalisasi yang dilakukan PSSI untuk menambah kekuatan Tim Nas Indonesia jelang kualifikasi Piala Dunia 2026 jadi sorotan media Australia. Dalam laporan Sydney Morning Sport, Tim Nas Indonesia dinilai melakukan persiapan serius untuk menghadapi round 3 kualifikasi Piala Dunia. Naturalisasi pemain keturunan jadi sorotan media tersebut, mereka menganggap langkah tersebut dilakukan untuk mewujudkan target ambisius squad Garuda di Piala Dunia 2026. Tidak hanya mempersiapkan dengan pemain yang ada, Tim Nas Indonesia juga aktif menaturalisasi beberapa pemain untuk meningkatkan kualitas squad, tulis Morning Sport. Tim Nas Indonesia mendapatkan kekuatan baru setelah Tom Haye, Jay Idzes, Ragnar Oratmang O'en dan Chalfin Ferdong resmi mendapatkan status sebagai warga negara Indonesia, WNI. Sebelum empat pemain naturalisasi tersebut, Tim Nas Indonesia sudah memiliki pemain naturalisasi lain yang aktif membela squad Garuda seperti Jordi Ahmad, Sandy Walsh, Shane Patinama, Ivar Jenner, Justin Hubner dan Rafael Struik. Tim Nas Indonesia memasang target tinggi di round 3, mereka ingin lolos dan berupaya menatap peluang lolos Piala Dunia 2026, tulis Morning Sport. Tim Nas Indonesia menyusun rencana dengan hati-hati untuk persiapan terbaik, salah satunya, pelatih Shin Taeyong akan menambah pemain naturalisasinya, tulis Media Australia. Indonesia memiliki banyak sekali pemain keturunan dengan skill mumpuni yang bisa diandalkan untuk bela tim Nas Indonesia. Namun tak semua pemain keturunan terpilih bergabung bersama squad Garuda. Bahkan ada pemain berdarah Indonesia yang ngebet ingin membela tim Nas Indonesia, namun belum mendapatkan kesempatan tersebut. Pasalnya pemain itu juga sempat mengungkapkan jika dirinya siap untuk bela tim Nas Indonesia di ajang kualifikasi Piala Dunia jika mendapatkan kesempatan dari PSSI. Lantas siapa pemain keturunan yang belum mendapat kesempatan dari PSSI untuk bela tim Nas Indonesia? Stiker asal Swiss yang memiliki darah keturunan Indonesia itu adalah Andi Sekiri. Pesepak bola yang memiliki darah keturunan dari sang nenek asal Solo ini juga sempat ke Indonesia pada 2015 silam. Saat itu Andi Sekiri masih berusia 16 tahun, hal itu juga yang menjadi alasannya percaya diri untuk bela tim Nas Indonesia jika mendapat panggilan PSSI. Pemain yang kini berusia 24 tahun itu menjawab dengan tegas saat ditanya apakah memiliki ketertarikan untuk bela tim Nas Indonesia atau tidak. Hal ini terungkap lewat unggahan Instagram Ahmad Reza85 yang kerap membagikan informasi tentang pemain abroat Indonesia. Nenek saya berasal dari Indonesia dan ada pihak ibu saya di Solo, ungkap Andi Akbar Zakiri lewat unggahan Ahmad Reza. Saya pernah ke Indonesia pada 2014 silam dan saya sangat cinta terhadap negara nenek saya, sambungnya. Andi Zakiri merupakan pemain KRC geng, tim sepak bola Belgia yang bermarkas di Stadion Venice, geng. Keinginan Andi untuk membela tim Nas Indonesia pun muncul, dan dia berharap PSSI segera memanggilnya. Saya sudah mendengar berita tentang naturalisasi tim Nas Indonesia, menurut saya tidak ada yang khusus selain menyenangkan, ujar Andi Zakiri. Saya ingin membawa negara nenek saya melangkah jauh, ya saya tentu memiliki keinginan untuk membela tim Nas Indonesia, sambungnya. Jadi jika suatu saat PSSI memanggil saya untuk membela tim Nas Indonesia, tentu saja saya akan siap, pungkasnya menegaskan. Media asal Iran, Latest Iran News, menilai peluang, tim Nas Indonesia untuk lanjut ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia terbilang besar. Media Iran itu merasa hal itu dikarenakan ada Bahrain dan Cina yang secara level, tidak terlalu jauh dengan skuad Garuda saat ini. Seperti yang diketahui, tim Nas Indonesia dipastikan masuk ke grup neraka pada babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Sebab pasukan Shintayong itu akan bersaing dengan tim-tim kuat seperti Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina di grup C. Jepang, Australia, dan Arab Saudi jelas merupakan tim yang sudah langganan tampil di Piala Dunia. Sehingga tidak heran jika negara-negara tersebut dijagokan untuk merebut tiket ke Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Meksiko, Amerika Serikat, dan Kanada tersebut. Kendati demikian, perlu diingat hanya dua tim teratas dari masing-masing grup saja yang berhak langsung lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. Lalu peringkat ketiga dan keempat lanjut ke babak keempat serta posisi kelima dan keenam dipastikan gugur. Saat drawing berlangsung, tim Nas Indonesia berada di pot enam yang membuat lawan Garuda berat-berat. Namun, Latest Iranyus menilai ada dua tim yang dirasa mampu dikalahkan tim Nas Indonesia. Kedua tim itu adalah Cina dan Bahrain yang awalnya berada di pot kelima dan keempat. Latest menilai kekuatan Cina dan Bahrain tidak terlalu, sehingga tim Nas Indonesia harus benar-benar mempersiapkan diri. Masuk grup sulit, Indonesia masih punya peluang untuk melaju di kualifikasi Piala Dunia, bunyi keterangan Latest dalam artikel mereka. Di grup Indonesia, kedua tim Bahrain dan Cina tidak terlalu kuat menjadi wakil di Asia, tak jauh berbeda dengan tim Nas Indonesia. Ini akan menjadi kesempatan bagi pelatih Shin Taeyong dan anak asuhnya untuk bersaing memperebutkan peringkat keempat grup C guna merebut tiket melanjutkan ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026, bunyi keterangan dari pihak Latest Iranyus. Media Australia, Sydney Morning Sport, ketakutan jelang tim Nas Indonesia versus tim Nas Australia di SUGBK pada lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Mereka menyebut Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, sebagai stadion paling menakutkan di dunia. Ya, tim Nas Indonesia akan melanjutkan perjalanan di round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Duel pertama tim Nas Indonesia versus Australia akan digelar di tanah air lebih dahulu, tepatnya laga itu akan berlangsung di SUGBK pada 10 September 2024. Sydney Morning Sport pun menyeroti khusus duel tim Nas Indonesia versus Australia di SUGBK. Mereka menilai laga itu akan sulit untuk Australia karena SUGBK dinilai jadi stadion yang menakutkan. Penyebabnya, stadion itu bisa menambung banyak penonton sehingga tim Nas Indonesia dipastikan mendapat dukungan penuh. Indonesia melawan Australia di lapangan paling menakutkan di dunia, tulis judul Sydney Morning, dikutip Rabu 7 Agustus 2024. FIFA menetapkan laga tim Nas Indonesia kontra Australia dalam round ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 akan berlangsung di Stadion Gelora Bung Karno pada 10 September. Ini adalah salah satu dari 10 stadion terbesar di dunia. Lanjutnya, Gelora Bung Karno berkapasitas hampir 80 ribu kursi. Stadion ini menyaksikan rekor kehadiran 150 ribu penonton pada 1985. Lanjutnya, keangkaran SUGBK dinilai Sydney Morning Sport bisa terlihat dari hasil manis yang bisa diraih tim Nas Indonesia kalau menghadapi lawan-lawannya di sana. Terakhir kali tim Nas Indonesia bermain di sana adalah saat berjumpa Filipina, Indonesia mampu menang dengan skor 2-0, terangnya. Stadion ini juga digunakan tim Nas Indonesia untuk berlaga menghadapi sang juara dunia Argentina, saat itu sang juara dunia hanya mampu mencetak 2 gol saja, lanjutnya. Ini tentu menjadi ancaman yang cukup berat untuk tim Nas Australia saat menghadi Indonesia di Stadion Gelora Bung Karno, tegas morning sport. Berikut adalah profil Milien Manhoef, pemain yang mungkin dinaturalisasi dalam waktu dekat. Hal itu diketahui dari salah satu sekjen PSSI, Yunus Nusi yang mengatakan saat ini PSSI tengah melakukan pendekatan kepada sang pemain. Rancana naturalisasi Milien Manhoef jelas bukan tanpa alasan. Dikatakan Yunus, ketum PSSI, Erik Thohir ingin mempertajam lini serang skuad Garuda, julukan tim Nas Indonesia. Ketua umum PSSI Erik Thohir sedang menyiapkan langkah yang sangat bagus, yakni mendapatkan pemain depan atau pemain di lini serang yang akan dimainkan di tim Nas Indonesia, kata Yunus Nusi dikutip bola tim Nas. Setahu saya ada pemain keturunan yang bermain di Liga Inggris, masih muda dan berposisi penyerang, lanjutnya. Beri doa terbaik saja, semoga apa yang diusahakan PSSI bisa berjalan seperti yang kita harapkan, ujar Yunus Nusi. Milien Manhoef termasuk pemain gacor asal Belanda yang sepak terjangnya tak main-main. Ia pernah mengikuti beberapa laga bergensi seperti Championship, Eredivisi, dan KNVB Baker. Menilik dari performa dan jejak karyenya memungkinkan pemain Stock City itu untuk dijadikan opsi naturalisasi tim Nas Indonesia. Mengingat dirinya juga memiliki garis keturunan Indonesia dari sang kakeknya. Bahkan di biodata Instagramnya, dirinya juga menambahkan bendera Belanda, Suriname dan Indonesia. Terlebih lagi penggemar tim Nas Indonesia juga memberi dukungan kepada Milien Manhoef yang terlihat di salah satu postingnya Instagramnya Milien. Seakan mendapat lampu hijau dari penggemar skuad Garuda membuat peluang Milien Manhoef untuk meremput di tanah air semakin besar jika bersedia di naturalisasi tim Nas Indonesia. Geliat penambahan pemain naturalisasi yang dilakukan PSSI untuk memperkuat tim Nas Indonesia mendapat sorotan media Arab Saudi, Jalal Sport. Nama-nama pemain keturunan yang bermain di Liga Top Eropa tak hanya mulai populer di Indonesia, tetapi juga di Arab Saudi. Hal ini terkait dengan pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 Round 3, Indonesia akan bertemu dengan Arab Saudi pada pertemuan pertama. Arab Saudi akan menghadapi kesulitan dalam pertandingan menghadapi Indonesia di lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026, demikian judul yang ditampilkan Jalal Sport. Kedatangan pemain keturunan di skuad tim Nas Indonesia membuat kekuatan baru sehingga dianggap sebagai alarm kewaspadaan untuk Arab Saudi. Tingkat rivalitas antara kedua tim dalam waktu dekat mungkin akan berbeda karena keduanya mengalami banyak perubahan, tulis Jalal Sport. Tidak bisa dipungkiri, program naturalisasi yang tengah dilakukan PSSI memang berdampak instan pada kemajuan tim Nas Indonesia. Terbukti, pasukan Shintayong yang diperkuat oleh sejumlah pemain keturunan yang dinaturalisasi mampu tampil impresif dalam ajang bergensi, seperti Piala Asia. Kita bisa melihat apa yang terjadi di sepak bola Indonesia, khususnya di tim nasional, mereka melakukan perubahan yang sangat pesat, tambahnya. Jika kita, Arab Saudi, tidak bisa bersiap dengan baik maka jangan heran jika Indonesia mengalahkan kita, tegasnya. Nama Silvana Voss mungkin bisa jadi salah satu referensi buat tim Nas Indonesia yang sedang gencar mencari pemain keturunan berkualitas dari Eropa. Jelang tampil di sejumlah ajang bergensi, PSSI dan pelatih tim Nas Indonesia memang terlihat aktif memantau para pemain keturunan yang berkualitas di luar negeri. Teranyar, ada nama Jen Sraven yang sudah resmi menjadi warga negara Indonesia dan jadi bagian tim Nas Indonesia. Selain pemain tersebut, ada satu nama lagi yang mungkin bisa jadi opsi buat PSSI untuk dinaturalisasi yakni Silvano Voss asal klub Liga Belanda, Ajax Amsterdam. Silvano Voss yang masih berusia 19 tahun itu diketahui memiliki darah Indonesia, Suriname dan Belanda. Berposisi sebagai pemain gelandang, Silvano Voss punya segudang kualitas yang membuatnya layak jadi pilihan utama buat tim Nas Indonesia. Berikut admin coba mengulas profil serta potensi dari Silvano Voss, gelandang berdarah Indonesia di kompetisi Eropa. Silvano Voss merupakan pesepak bola muda asal Belanda yang lahir di kota Amsterdam pada tanggal 16 Maret 2005 silam. Dilansir dari keterangan akun Instagram Indonesia Talent, diketahui bahwa Silvano Voss memiliki garis keturunan Indonesia serta Suriname dalam dirinya. Silvano Voss adalah pemain gelandang yang memiliki darah keturunan Belanda Indonesia Suriname, kini bergabung dengan Ajax Amsterdam, tulis Indonesia Talent. Pemain yang memiliki kaki dominan kanan tersebut telah bermain sebanyak 100 penampilan dan mampu mencetak 6 gol serta 4 asis. Gimana nih menurut kalian, apakah sosok Silvano Voss layak untuk memperkuat tim Nas Indonesia? Meski proses naturalisasinya masih rumor semata, namun pemain 19 tahun itu tetap menjadi banyak perbincangan di media Asia, tak terkecuali Australia. Banyak rumor di Medsos jika bergabungnya gelandang 19 tahun itu ke tim Nas Indonesia, serta beberapa pemain naturalisasi lainnya membuat perubahan pandangan tim Asia seperti Australia. Sydney Morning Sport mengatakan bahwa mereka heran Indonesia terus menyiapkan diri dengan menambah pemain keturunan top Eropanya. Pertemuan Indonesia dan Australia tentu tak akan bisa dihindari, tulis judul artikel Sydney Morning Sport. Indonesia tentu akan menyiapkan kekuatan yang jauh lebih baik dari pertandingan sebelum-sebelumnya, tambahnya. Terbaru ada nama Mike Lane, pemain berposisi gelandang yang bermain untuk klub Sparta Rotterdam, yang akan memperkuat tim Nas Indonesia, lanjutnya. Tentu ini akan menjadi ancaman untuk Australia, Indonesia sekarang tidak bisa dipandang sebelah mata, tegas Morning Sport. Bertemu Ferdi Bahdim, Mike Lane gelandang yang dimaksud Arya Sinulingga akan dinaturalisasi untuk perkuat tim Nas Indonesia. Sebab, kakak Irfan Bahdim itu sering menjadi jembatan calon pemain naturalisasi. Belum lama ini, anggota Komite Eksekutif PSSI, EXCO PSSI, Arya Sinulingga, menegaskan PSSI tengah memproses naturalisasi sejumlah pemain keturunan untuk memperkuat tim Nas Indonesia. Ia menyebut nama yang hendak menjadi WNI berada di luar prediksi. Yang pasti kami sedang urus, lagi proses, dokumen sudah masuk, nama-nama agak di luar dari yang beredar, kata Arya di kanal YouTube pribadinya. Untuk posisi, pemain yang tengah menjalani proses naturalisasi adalah pemain belakang dan tengah. Nama sang pesepak bola disebutnya akan diumumkan dalam waktu dekat. Nanti kami umumkan, sosok pemain naturalisasinya, untuk posisi, belakang dan tengah, untuk pemain depan masih kami cari, tukas Arya. Lalu muncul foto pertemuan antara Ferdi dengan Klein di tengah isu tersebut. Pria berdarah Indonesia itu selama ini menjadi jembatan antara PSSI dengan calon pemain naturalisasi di Belanda. Klein merupakan pemain anyar Sparta Rotterdam. Pesepak bola berusia 19 tahun itu berposisi sebagai gelandang tengah. Ia cocok dengan profil yang disebut oleh Arya. Sekadar informasi, Klein memiliki darah Indonesia dari sang nenek yang lahir di Surabaya. Oleh karena itu, ia cocok dengan syarat darah keturunan yang akan dinaturalisasi oleh PSSI. Menarik untuk dinanti apakah Klein akan dinaturalisasi menjadi WNI atau tidak. Back FC Twente Meis Hilgers merasa punya kedekatan emosional dengan Indonesia. Pemuda 20 tahun itu memang punya garis keturunan Indonesia dari ibunya yang berasal dari Manado, Sulawesi Utara. Hilgers merupakan satu dari beberapa pemain keturunan yang dipantau oleh pelatih Timnas Indonesia Shin Taeyong. Saya merasa seperti orang Indonesia karena separuh keluarga saya berasal dari sana, ungkap Hilgers di channel YouTube ESPN. Potensi Hilgers membela Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia Round 3 sejatinya cukup besar. Sebab, sepanjang karir profesionalnya, Hilgers belum pernah membela Timnas Senior manapun, hal ini tentu memudahkan proses naturalisasinya. Selain itu, Hilgers mendapat dukungan penuh dari sang ibunda untuk membela Timnas Indonesia. Dia, ibu, benar-benar bangga. Begitu pula keluarga saya yang lain, mereka bangga saat aku di sana, Timnas Indonesia, imbuhnya. Kendati demikian, Hilgers saat ini masih fokus membela FC Twente. Dia mempercayakan proses naturalisasi kepada manajernya. Namun, saya pemain FC Twente dan harus fokus untuk itu, saya merahkan, sesuatu di luar sepak bola, kepada menir bisnis saya, ungkapnya. Apabila Hilgers menjadi warga negara Indonesia, WNI, ini menjadi investasi jangka panjang bagi skuad Garuda. Ketua Umum PSSI, Eric Thohir, angkat bicara soal keinginan striker Liga 1 Inggris, Kenzo Goudmin ingin membela Timnas Indonesia. Ex-presiden Inter Milan itu mengatakan, jika Kenzo Goudmin memang tertarik membela skuad Garuda, ia mesti memiliki paspor Indonesia terlebih dulu. Dalam beberapa hari terakhir nama Kenzo Goudmin ramai diperbincangkan media-media lokal. Penyebabnya karena pemain baru Derby County ini mengaku tertarik membela Timnas Indonesia. Pemain yang kini berusia 22 tahun ini mengaku memiliki darah Indonesia, Suriname dan Belanda. Jika pengakuan Kenzo Goudmin benar adanya, seharusnya pemain bertinggi 1,76 cm ini dapat dengan mudah mendapatkan paspor Indonesia. Untuk dinaturalisasi, Kenzo Goudmin dapat mengambil jalur pasal 20U nomor 12 tahun 2006, yang mana demi kepentingan negara dapat diberi ke warga negaraan Republik Indonesia oleh Presiden setelah memperoleh pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Namun, dalam prosesnya Kenzo Goudmin mesti dibantu Kemenpora, Kemenkumham dan PSSI. Karena itu, maukah PSSI membantu Kenzo Goudmin mendapatkan status warga negara Indonesia? Yang boleh dipanggil ke Timnas itu orang yang berpaspor Indonesia, contoh kayak Elkan Bagot. Itu langsung bisa kami panggil. Kalau belum berpaspor Indonesia, wajib jadi WNI dahulu, kata Erik Thohir mengutip dari Sportstars. Erik Thohir juga menegaskan, pemanggilan pemain, entah itu lokal, keturunan dan naturalisasi ada di tangan pelatih Timnas Indonesia, Shin Taeyong. Karena itu, Kenzo Goudmin berpotensi membela Timnas Indonesia jika Shin Taeyong tertarik menggunakan jasa pemain tersebut. Pemanggilan, pemulangan, dan kebutuhan pemain itu tergantung pelatih, itu pasti. Tidak mungkin kami memanggil pemain tanpa rekomendasi pelatih, semuanya harus dari pelatih, lanjut Erik Thohir. Nanti kalau coach Shin tertarik, kita akan cari tahu kebenaran pemain tersebut, jika memang ada darah keturunan pasti kita proses, tegas Erik. Terima kasih telah menonton!